Intro Oke shalom saudara-saudari semua Shalom saudara-saudari Pada kesempatan ini saya ingin memberikan suatu renungan yang bertenangkan berjalan di dalam tuntunan Tuhan Waktu saya muda dulu ya, jadi waktu saya muda, saya sering mengikuti seminar motivasi Jadi ketika saya mengikuti 9 motivasi, banyak motivator yang menyampaikan kepada peserta bahwa kita itu sebatas apa yang kita pikirkan You are what you think, begitu kata motivator itu Sehingga apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi Dan pada saat kita bisa berpikir diri kita tinggi, maka itulah yang akan terjadi Dan pada saat mendapatkan begitu, dulu waktu saya masih belum terlalu dekat dengan Tuhan, waktu saya mengikuti seminar-seminar tersebut Maka saya ikuti arahan dari motivator itu Salah satu yang saya lakukan adalah saya menuliskan, saya punya life plan Life plan saya kira-kira sampai 20 tahun ke depan seperti apa Dan itu kita tuliskan dengan keyakinan bahwa itu akan terjadi Salah satu yang saya bagikan, mungkin saya bikin life plan saya waktu itu saya bekerja Life plan saya adalah saya punya gaji double dalam waktu 5 tahun Artinya setiap tahun saya akan menangani kenaikan 20% Sebagai orang yang bekerja biasanya kenaikan rata-rata sekitar 5-10% Itu artinya saya promosi terus Kalau kita nge-plan begitu, wah ya masa sih saya bisa promosi terus Tapi itu saya lakukan, kemudian saya ikuti Dan setelah selesai saya buat life plan saya, baru saya berdoa kepada Tuhan Tuhan kiranya engkau yang memberikan apa yang saya sudah rancangkan ini, engkau wujudkan Jadi Tuhan itu saya tempatkan di belakang Saya taruh Tuhan itu setelah saya pikirkan yang bagus-bagus buat saya Kemudian saya taruh Tuhan di belakang untuk memback up apa yang saya mau Tapi apa yang sebenarnya Tuhan, apakah itu Tuhan inginkan kepada kita untuk kita lakukan seperti itu Jadi harusnya, kalau kita sebagai manusia, kita hanya tahu apa yang ada di depan kita saat ini Kita nggak bisa lihat apa yang akan terjadi di depan kita Jalan yang menurut kita lebar, di depan kita ini sekarang lebar Bisa jadi nanti ke depan itu kita banyak bantu kerikil dan juga banyak jebakan-jebakan Bisa juga jalan sempit yang tadinya kita lihat sekarang lebih banyak kerikil dan depan itu jalan tol Karena manusia sangat terbatas, manusia hanya bisa melihat apa yang dia alami saat ini Sedangkan Tuhan adalah tidak terbatas Dia tahu semua yang terbaik untuk kita Dia tahu apa yang harus kita lakukan saat ini Sehingga kita bisa mencapai titik kita seperti Tuhan inginkan Saya ingin mengawal ini dengan memberikan satu ayat perundungan dari Yesaya 55 ayat 8-9 Saya bacakan sedikit Sebab rancanganku bukanlah rancanganku Dan jalanku bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanku Dan rancanganku dari rancanganku Di dalam Yesaya 55 ayat ini dikatakan Jalan kita bukan kadang-kadang tidak seperti jalan Tuhan Jadi pada saat saya melakukan plan Apa yang terbaik di depan saya Saya taruh itu, menurut saya itu terbaik Menurut saya ini sudah terbaik buat saya Saya plan begitu Ternyata rancangan Tuhan ke arah sini Tuhan ingin kita ke sini Bukannya ikuti planning kita Nah, saya ingin membawa ini ke dalam Salah satu tokoh di dalam kitab Yaitu Gideon Kita bisa membaca kisah Gideon itu dari Hakim-hakim 6 sampai 8 Cuma 3 pasal Kisah Gideon ini kenapa saya begitu terkesan ya Jadi waktu Tuhan pilih Gideon Waktu itu keadaannya adalah Bangsa Israel masih dipimpin oleh Hakim-hakim dan ada masa kekosongan 40 tahun Pada masa kekosongan 40 tahun itu Bangsa Israel diserang bangsa Midian Dan bangsa Amalek Mereka mengalami kehancuran Nah, pada saat mereka mengalami kehancuran Tuhan ingin memilih satu Hakim-hakim member Yaitu Gideon Tetapi Gideon ini siapa sebenarnya? Gideon ini adalah Anak paling kecil dari sebuah keluarga Yang tidak terkenal Dari kaum terkecil Di dalam suku Sukunya mereka Dan dari suku manasinya yang juga kecil Akhirnya sukunya kecil Kaunnya paling kecil Dia anak paling kecil Triple minoritas semua Tetapi Tuhan melihat bukan seperti apa yang kita lihat Harus ya kalau yang pimpin bangsa Israel siapa? Kalau kita sebagai presiden Misalkan saya ambil contoh presiden Indonesia Rata-rata kita pasti dipimpin oleh suku paling besar Bangsa, suku misalnya kita bilang Orang yang tinggal di Jawa Itu merepresentatifkan 60% daripada Indonesia Orang yang misalkan keluarga yang terkenal Misalkan kita katakan Trah Soekarno Pasti dicari orang-orang yang punya power tinggi Tetapi Tuhan pilih Gideon Terbalik Tuhan pilih Gideon Jadi hal kalian pikirin Sehingga waktu Gideon dipilih Tuhan Waktu itu karena keadaan begitu mendesak Itu tuh Gideon tuh lagi mengirik gandung Dia lagi ngumpet Dari bangsa Ini ya Dia lagi menyerang bangsa Israel Jadi artinya kalau dia ngumpet Berarti dia lagi takut sebenarnya Orang yang dipilih Tuhan Adalah orang yang seperti itu Yang menurut kita gak ngumpet Itu jadi pemimpin suatu bangsa Israel Ketika Tuhan menyampaikan bahwa Dia sampaikan kepada Gideon Dikatakan Tuhan menyampaikan Gideon seperti apa Gideon Hai engkau pahlawan yang gagah berani Padahal dia lagi ngumpet Lagi ngirik gitu ngumpet Lah kok saya dibilang pahlawan gagah berani Gak mungkin saya Pasti Tuhan salah pilih Gak mungkin saya Dia bilang Tuhan Gak mungkin ya Tuhan Makanya Gideon minta gua musisat dari Tuhan Waktu dipilih Dia bilang Tuhan ini ada bulu domba Bulu domba ini Kalau Tuhan pilih saya Ini bulu domba Saya taruh padang yang kering Ini bulu domba basah Ada embun yang membasah Dan besoknya Tuhan memberikan musisat Itu bulu domba basah Di tanah yang kering Artinya gak ada hujan Tapi itu bulu domba basah Tapi Gideon bilang Gak mungkin saya Tuhan Gak mungkin saya Tuhan Gak mungkin Sekarang saya minta satu musisat lagi Yaitu musisatnya apa? Sekarang tanahnya masah Itu bulu domba kering Artinya hujan Tapi itu bulu domba kering Ya Besoknya Tuhan memberikan Hal tersebut kepada Gideon Dua kali musisat Dan itu terjadi Dan pada saat mendapat Dua musisat Saya berjalan seturut Dengan kehendak Tuhan Saya orang yang kecil ini Tuhan engkau mau pakai Seturut kehendak Akhirnya yang dilakukan Gideon apa? Dia ngomong ke orang Dia ngomong ke satu suku Ke suku yang lain Untuk melawan bangsa Midian ini Sehingga Gideon ini Akhirnya ngomong-ngomong Dia bisa mengumpulkan 32 ribu orang Untuk melawan bangsa Midian Pada saat dia mengumpulkan 32 ribu orang Tuhan bilang apa ke dia? Kebanyakan Stres Kalau kita sebagai manusia Pikiran kita Pada saat kita lawan musuh Jumlah kita makin banyak makin bagus Betul ya? Ya Pada saat kita lawan musuh Makin bisa kita kumpulin Itu makin bagus Tuhan bilang Kebanyakan 32 ribu orang Akhirnya jalan Tuhan Pulangkan orang-orang yang takut Dipulangkan sepertiga dari 32 ribu Hanya tinggal 10 ribu orang Yang mengikuti Gideon Orang-orang yang terseleksi yang berani Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Gideon Kebanyakan 10 ribu Hah? Kita ngomong bangsa Midian yang besar loh Orang-orang yang menindas kita sekarang 10 ribu Kebanyakan Akhirnya Tuhan terseleksi lagi Tinggal 300 orang Secara logika kita Manusia Pada saat kita mendapat perintah itu Berontak dengan kita Kita yang harus mimpin itu Untuk menghadapi 300 Bawa 300 orang Untuk menghadapi bangsa yang begitu besar Kalau kita pakai pikiran kita Kita pakai rencana kita Nggak akan masuk di kepala Siapapun bilang itu bunuh diri Misi bunuh diri Tapi ketika kita mengikuti kehendak Tuhan Tuhan pakai 300 orang Untuk mengejar Menghancurkan bangsa Midian Dengan apa? Tuhan juga Bukan bawa pedang Bukan bawa tame Tuhan malah kasihnya Apa? Obor Trompet Kenji Kebayang nggak Orang-orang yang mau maju perang 300 orang Bawanya kendji Trompet Sama Obor Tetapi dengan Tiga alat Yang dianggap Bukan alat perang Tuhan memanakan mereka Dan dua Raja Midian Itu dipunuh Oleh Kipiran Bermasukan Ketika kita berjalan bersama Tuhan Sesuatu yang nggak Mungkin kepala kita Sesuatu yang nggak Masuk akal di kepala kita Sesuatu yang nggak Ada dalam rancangan Dalam Strategi perang Manapun Tapi kalau Tuhan mau Itu bisa terjadi Hanya Titiknya Apakah kita Percaya kepada Rancangan Tuhan Ataukah Kita tetap Mengandalkan Rancangan kita Strategi perang kita Untuk terus Kita pegang Kemudian kita minta Tuhan yang back up Strategi kita terus Saya ingin memberikan Satu kesaksian kepada Teman-teman semua Tahun ini adalah tahun yang Menurut saya Sangat luar biasa bagi saya Sangat luar biasa bagi saya Tahun yang Patangan Sekarang Membuat saya Seperti gini ya Kamu maju perang 300 Kamu berani ya Kurang lebih kondisi saya Seperti itu Di awal tahun ini Teman-teman semua Tahu Saya diminta Untuk menjadi Koordinator Daripada Immanuel Yang saya sendiri merasa Saya ini Orang yang Tidak pantas Saya ini Orang yang Kecil Seperti gini ya Bukan saya Tuhan Harusnya Bukan saya Tuhan Harusnya Bukan saya Tuhan Tetapi Kok Saya ditunjuk Ya Saya bergulat itu Kepada Tuhan Saya bilang Tuhan Apakah ini Rancangan-Mu Saya bilang Apakah ini Rancangan-Mu Saya bilang Dan Tuhan akhirnya memberikan beberapa Penebuhan-penebuhan kepada saya Bahwa apa yang saya Tuhan berikan Saya harus Patuh Untuklah Tuhan Saya percaya Rancangan Tuhan adalah Sesuatu yang baik Dengan saya Walaupun saya gak bisa lihat Walaupun saya tahu Ini sesuatu yang Hal yang Keliatannya Bagi saya Pasti Gak mungkin Baik Tuhan Saya ambil Saya Ambil Saya berjalan seturut dengan Untungan Seturut dengan rancangan Kemudian dalam pertengahan tahun ini Saya Terjadi Pergolakan Di dalam Perusahaan saya Terjadi pergolakan Begitu besar Sehingga Di Head division Daripada Business unit foundation Itu akhirnya Mengundurkan diri Saya Head division Dari Semen Untuk Bagian sistem Saya Diminta oleh Atasan saya Untuk memegang Dua divisi Tersebut Di dalam Semen Tim saya Cuma 16 orang Di Predation Timnya 60-an orang Yang ada Di Dari Dari 16 orang Jadi 75 orang Saya harus Tuhan Saya mana Mampu Tuhan Saya mana Mampu Apakah benar Saya bisa pegang ini Bisa-bisa Saya pegang sekali Terus Langsung saya keluar Bisa-bisa Malah saya kehilangan pekerjaan Saya Kalau saya gagal Tapi Apakah ini Rancanganmu Tuhan Apakah ini Rencanamu Bila ini Rencanamu Engkau yang melakukan Semuanya Walaupun Perasaan saya Tergetar Saya Bergetar Di Saya Rasanya Saya tidak mampu Seperti Tapi Saya percaya Kalau Tuhan Memang Rancangan itu Bukan rancangan dari saya Keinginan saya Untuk melakukan itu Tuhan memberikan itu Pasti Tuhan yang tipik Tuhan yang berjalan Itu yang Terjadi dalam Pekerjaan saya Pada pertengahanmu Sekitar satu bulan yang lalu Kembali Di lingkungan saya Saya Orang yang Bisa dibilang kurang Aktif di lingkungan Karena Waktu sudah tidak ada Saya Pulang malam Pergi Saya jam 6 pagi Udah Jam jam kurang Saya sudah start dari rumah Ulang rata-rata jam 8 Saya tidak ada waktu Sabtu Kita Berkumpul di sini Hari Minggu Waktu saya sama keluar Saya bilang Kalau Sampai saya harus Lakukan Tangan saya Cuma dua Tidak mungkin Saya bisa bangun waktu Tetapi Apa yang terjadi Di lingkungan Dipilih Tiga nama Dipilih Tiga nama Disurvey Untuk jadi ketua lingkungan Saya berdoa kepada Tuhan Tuhan semoga Bukan saya yang terpilih Tolong Tuhan Saya sudah tidak sanggup Tuhan Tangan saya cuma dua Semoga bukan saya yang terpilih Akhirnya Puji Tuhan bukan saya yang terpilih Nomor satunya Ada teman saya Tetapi ketika diajukan Dia tidak lagi tinggal di Krisenda Sehingga tidak boleh Menjadi ketua lingkungan Sehingga nomor dua lah yang Ya itu saya kembali Saya berdoa Oh my God Saya berdoa Oh my God Saya berdoa Masuk semua Dari mana saya pun Kemampuan ini semuanya Saya kembali saya kepada Tuhan Saya berdoa Tuhan apakah ini berasal dari Tuhan Amu Tuhan Saya sudah bapak belur Di pekerjaan sudah kayak begitu Sudah stress luar biasa Di Immanuel aja juga begitu Bapak belur saya bilang Di keluarga saya sering meninggalkan Lo ditambah satu laju Ya saya juga jarang-jarang pergi ke lingkungan Saya tidak itu kenal orang lingkungan Saya bergumul itu terus Tapi Tuhan bilang Percayakan engkau kepada Tuhan Percayakan engkau kepada Tuhan Ketika menerima perkataan itu Saya diem Saya tidak bisa melakukan Saya bilang Baik Tuhan Saya akan patuh Tuhan Saya tidak tahu caranya gimana Tuhan Tapi saya akan patuh Tuhan Saya akan berjalan seperti Gideon berjalan 300 orang hadapin bangsa ini Saya akan hadapin bangsa ini Saya akan hadapin apa yang engkau berikan kepada saya Sejalan ini semua Saya tidak tahu caranya Sampai sekarang saya juga tidak tahu caranya Tetapi saya mau belajar dari Gideon Ketika Tuhan telah merancangkan sesuatu Dan sesuatu itu tidak bisa kita lihat Sesuatu itu tidak ada di dalam buku kita Buku merancang kita Maka saya percaya Tuhan layankan jaga kita Tuhan layankan memimpin kita Melakukan sesuatu yang tidak mungkin di kepala kita menjadi mungkin Itulah yang saya coba melakukan dan Baru saja sekitar satu minggu dua minggu yang lalu Saya kembali menempat kabar Saya dibintang untuk memimpin divisi yang lain Dua divisi sudah saya pegang Saya diisukan lagi untuk memimpin divisi ketiga Divisi IT Infrasa Saya bilang Tuhan Saya bilang Tuhan Saya bilang Saya bilang Saya tidak mengerti Saya tidak mengerti Tuhan Tapi saya cuma punya satu hal Saya percaya dan patuh kepada Tuhan Itu yang saya Melakukan saat ini Dan saya menggunakan Kisah video ini Untuk berjalan bersama dalam tuntunan Untuk mengakhir ini Saya ingin membagikan satu lagu Yang saya ciptakan bersama dengan adik saya Lagu yang Menurut saya Ini memberikan kekuatan bagi saya Dan semoga juga bisa memberikan kekuatan bagi kita Tuntunan ini adalah seperti burung ajawat Terima kasih Di saat ku berpikir Tuhan membisu Yang ada hanya air mata Tetapi Tuhan selalu memperhatikanku Tak pernah biarkanku tergeletak Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan Akan mendapat kekuatan baru Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan Akan mendapat kekuatan baru Mereka seperti burung raja wali Yang terpalingi dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lelah Mereka berjalan Dan tidak menjadi lesu Bujian ini Bujian ini Saya ciptakan bersama adik saya Menggunakan Yesaya yang takut Ayat 31 Dimana Tuhan berkata Ketika kita mengandalkan Tuhan Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru Dan kita akan berjalan Terbang seperti burung raja Bisa aku berpikir Tuhan membisu Yang ada hanya air mata Tetapi Tuhan selalu memperhatikanku Tak akan menangkanku tergeletak Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan Akan mendapat kekuatan baru Tuhan berkata Oh yang mengandalkan Tuhan Akan mendapat kekuatan baru Orang yang mengandalkan Tuhan Akan mendapat kekuatan baru Mereka seperti burung raja wali Ia terbang tinggi Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lelah Mereka berjalan Dan tidak menjadi lesu Mereka seperti burung raja wali Yang terbang tinggi Dan dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lelah Mereka berjalan Dan tidak menjadi lesu Demikian kira-kira Kerebulungan yang bisa saya takikan kepada saudari-saudara Semoga undangan ini memiliki kekuatan Membuat kita bisa terbang seperti burung raja wali Terima kasih 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 Terima kasih